Halo ketemu lagi dengan saya Indra Pahlawan Tadi saya banyak mainkan double note ya Double harmony istilahnya di musik Di gitar itu double harmony banyak digunakan untuk improvisasi Hari ini saya kasih tau patternnya Yang pertama patokannya adalah string skipping Jadi senarnya ada yang lebih lengkap Skipping itu melompat, string itu senar Pertama misalnya senar 2 dan 4 ya Ini do nya disini, mi nya disini Ini pattern yang pertama Do, P, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Jadi ini C Pokoknya 1, 4, 5 dia akan sama Berarti Do, Fa, Sol, C, F, G nya akan sama Lalu D, E, A, B nya juga akan sama bentuk tangannya Yang pertama bentuk tangannya gini 1, 2 C dan E Lalu yang kedua bentuk tangannya ini D dan F Yang ketiga E dan G Lalu F dan A Lalu G dan B Lalu A dan C Terakhir B, D C lagi Kenapa C dengan E? Nah itu disebut harmoninya Jadi 1, 3, 5 harmoni itu Do, Mi, Sol gitu ya Jadi kalau ini C harmoninya harus E Note ketiganya Jadi dia lompat 1 Makanya patternnya begini Ini bisa kita improve ya Bisa kita improve melalui ini Atau kalau tau lagu The Massive Gitu Itu kan lagunya judulnya Jangan menyerah Dia pakai itu Pakai pattern yang ini persis Kalau kamu nadi dasarnya mode Berarti disini Kalau ini dulu Berarti ini C nya Gitu Pokoknya jaraknya Satu, satu, setengah Satu, 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 setengah Ya C, D, E, F, G, A, B, C Jadi dari C Ke D Jaraknya satu Satu, setengah Satu, 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 setengah Jadi gak perlu diapalin tangannya Disini Fred sekian Gak usah Patokannya Nada dasarnya Terus 1, 4, 5 Tangannya pasti begini 2, 3, 6, 7 Tangannya pasti begini 2, 3 Simpel kan? Jadi pattern yang pertama Senar 2 dan 4 Nah yang kedua Pattern yang kedua atau pola yang kedua Itu senar 1 dan 3 Sama dia Bentuknya begini juga Biar gak bosan kita main dari G Berarti ini G Ini B Ini Do Do Re Mi Faso Asida Jadi ini do nya disini Sama persis kan tangannya Ini dari G saya main Gitu Kalau dari C berarti ya dari sini Terus jangan lupa ya Kalau misalnya C kan dari sini Berarti ini mundurnya 7 ya 7 6 5 gitu Jadi jangan bingung Jangan cuma tahunnya majunya aja Ya Turunnya juga harus tau Sama aja kan Jaraknya gitu Terus pattern yang ketiga Itu dari senar 3 dan senar 5 Ya Dari senar 3 Ke senar 5 Nah Nah kalau ini agak sedikit Berbeda ya Kita cari dulu C nya Biar gak bingung Misalnya yang ini C Nah E nya akan ketemu dengan tangan yang seperti ini Ya Kalau tadi kan seperti ini 1 2 Sekarang 1 3 Lalu waktu di D Berarti dia harus F Dia menjadi seperti ini Ya ada perbedaan kan Kalau yang 1 4 5 dia seperti ini Yang 2 3 6 7 nya Dia tangannya gini 1 2 Berbeda dengan yang tadi Ya Senar 4 dan 5 Dan 6 juga sama seperti itu Ya jadi 2 2 tuh dia Pattern nya Pattern nya Ini pattern yang keempat C nya kita cari dulu ya Misalnya C nya kan disini Biar temen temen gampang aja pahamnya Berarti ini D sama F Pasti begini Begitu Ya Jadi tangannya akan seperti ini Yang 1 4 5 2 3 6 7 nya begini Yang senar 4 dan 6 juga begitu Sama persis Ya kita tinggal cari aja Kita mau main dari dasarnya mana Mau dari dasarnya D Cari aja D Mau senar 4 dan 6 Berarti dia disini gitu Ya Mau F Berarti dia disini gitu Ya Begini kalau F Seperti itu ya Jadi kita Tanda dasarnya yang bawahnya Nah itu variasi yang pertama Double Harmony String Skipping Kita bisa gunakan buat Improvisasi Nanti ada kelanjutannya Ikuti terus ya Video Tentang Double Harmony ini Ini part 1 nya Oke Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi